I could stay like this, forever following you Halo teman-teman, kembali lagi di channelku Yang belum tahu, nama ku Mariam ya, maminya Maximus Banks Nah, di video kali ini, aku kepengen ngobrolin Tentang, apa ya, bersambungnya cerita yang kemarin ya Kan kemarin aku udah cerita tentang kisah pengalamanku menjadi istri bule ya Sebelumnya ya, sebelum jadi istri bule Mafia ini backgroundnya anakku Nah, di video kali ini, aku kepengen bahas kesederhanan aku jadi istri bule ya Tapi sebelumnya, ya jangan lupa like dan subscribe-nya Jangan lupa buat support gratis loh Nah, aku lanjutin ya Nah, karena aku mau cerita tentang kesederhananku ya Jadi istri bule, aku kepengen ngejawabin pertanyaan subscriber yang nanyain Ini pertanyaannya Nah, pertanyaan pertama kan Apakah kebanyakan semua orang bule itu baik sama keluarga kita? Ya, jawabannya ya Kalau menurut aku, pengalamanku ya Kalau suamiku sendiri itu baik sekali sama keluarga ku Nggak cuma keluarga loh, teman-teman juga Tetangga juga sangat baik ya Sama orang Indonesia juga Nah, tapi namanya manusia ya Kita tidak tahu Saya tidak menjamin 100% semua orang bule itu baik Itu tidak bisa ya jamin segitu banyaknya Karena orang bule itu nggak cuma satu ya Itu banyak Pasti ada saja yang tidak baik Tapi dari pengalaman ku ya Dari, maksudnya dari teman-teman aku yang dapat orang bule Kayaknya sih Semua suami mereka itu pada baik-baik sama keluarga mereka juga Ya, jadi ya punya apa namanya Pemikiran bagus gitu Tapi bukan jaminan ya Semua orang bule baik Nah, pertanyaan kedua Apakah bule ada yang nyebelin? Ya, kayaknya normal manusia gitu ya Kalau orang nyebelin itu ada aja ya Kayak saya sendiri sebagai istri bule ya Kadang bujoku juga nyebelin ya Tidak cuma orang bule doang ya Kayaknya orang Indonesia juga Atau orang negara mana juga Kadang ada yang nyebelin ya Jadi itu normal manusia Kalau nyebelin itu Kayak aku sendiri juga mungkin nyebelin kadang Terus pertanyaan ketiga Apakah ada orang bule yang nakal? Wah Nah, ini nakal dimana nih? Kalau nakal diranjang gak apa-apa ya Nah, kalau bule yang nakal menurut versi aku gitu ya Banyak Nah, biasanya kalau Apa namanya Kalau yang nakal-nakal itu Biasanya mereka ngomongnya jorok ya Terusan juga kalau Apa ya Kalau diajakin ngobrol Maunya ngobrolin sesuatu yang Yang Gimana ya Ngomongnya aneh-aneh gitu Aneh-anehnya disini Yang ngomongin tentang yang Yang pribadi gitu Misalnya ya Ukuran kamu berapa gitu Itu kan gak bagus lah Biasanya kalau bule-bule nakal itu Mending jangan Mending kita cari bule yang baik hati Kalau kepengen menikah ya Tapi kalau kepengen Apa namanya Kalau cuma berteman sama bule nakal ya Gak apa-apa sih Kalau berteman ya Gak ada salahnya kita berteman Tapi kalau misalnya Ya jangan ikut nakal Kalau ketemu bule nakal ya Itu pesen aku Nah pertanyaan yang keempat Bagaimana cara kita berbicara Dengan orang bule Biar apa Bulenya ini Gak sebel ya Atau ilfil sama kita ya Nah Kalau bagiku ya Menurut pengalamanku ya Karena aku hidup dengan orang-orang bule Di Inggris ini ya Ini Kalau Apa namanya Kalau menurut pengalamanku ya Ya kita harus Pertama Salah pertama itu Murah senyum ya Dengan bersenyum Kita Kayaknya Apa ya Orang itu juga Kayaknya merasa Welcome gitu kan Kayaknya merasa seneng Oh ide itu Orangnya baik gitu Kalau senyum itu Awal yang Sangat baik Nah Untuk Kata-kata apa gitu ya Kalau kata-kata Bagi aku itu Lebih banyak memuji Itu Yang gak harus Memuji yang berlebihan Enggak ya Misalnya kan Yang dari simple-simple aja Misalnya ini kan Apa Orang bulenya itu kan Punya mata biru Bilang dong gini Wow Mata kamu biru Bagus sekali Gitu Aku Kapan ya Punya mata biru Seperti kamu Gitu Nah Kalau orang dipuji Pasti seneng deh Karena merasa dihargai Nah Kalau kebanyakan ya Kalau cowok-cowok ya Menurut aku Misalnya kan Banyak cowok-cowok Yang Pas misalnya kan Ada ya Lagi Lagi naik motor Atau lagi Lagi deket-deket mobilnya gitu Deket-deket motornya gitu Dibilang Wah Motor kamu bagus Warnanya pas Sama kesukaanku Gitu Walaupun ya Warna motornya pink Gitu ya Tetap aja bilang Bagus Jangan diketawain Kalau diketawain Nanti menjauh Nah Untuk Yang Apa ya Kalau Menurut aku sih Ya gitu aja ya Kayaknya Dengan senyum Memuji terus juga Jangan Apa ya Jangan mengeluarkan Kata-kata yang Ya Rumus adese ya Kalau kita bilang ya Soalnya Walaupun kadang mereka Nggak tahu artinya Nanti mereka kan Kalau penasaran denger-dengar Dicari di google Transliloh jaman sekarang Kan orang-orang canggih Pinter Jadi jangan Bilang kata-kata Yang nyebelin gitu Kalau bisa Berkata-kata lah Yang manis Biar bikin Apa ya Sesuatu yang positif Itu pasti membawa Sesuatu yang positif juga Nah Untuk Yang pertanyaan kelima Apa sih Kata-kata Yang Membikin Bule itu Menjauh Dari kita Ya Udah dibahas tadi ya Ya Kalau kata-kata Yang membuat Bule menjauh Dari kita ya Misalnya Jelakin Misalnya Dibilang Eh kamu kok Hidungnya gede Gitu Eh kamu kok Apa Mobilnya jelek Kotor gitu Ya otomatis Kan sebel Kan orang otomatis Juga nggak suka Udah gitu Jangan Apa namanya Pokoknya jangan yang ngata-ngatain Yang baik Yang nggak baik ya Kalau yang baik-baik sih Nggak apa Tapi Yang bikin Ilfil itu Kadang juga Celamit itu ya Jangan gitu Jadi orang itu Kita harus punya Harga diri ya Jangan celamit Misalnya kan Saya Eh Misalnya kamu Kamu kan orang bule nih Beli aku ini Kak dong Kamu kan banyak duit Beli ini dong Jangan ya Itu paling Tabu ya Buat kita ya Kalau mau jadi Kalau mau Apa namanya Jadi istri bule ya Kalau kita huntingnya Ke Apa ya Pernikahan ya Bukan Bukan cuma Asal-asal bule aja Pokoknya Setop deh Kata Kalau Apa namanya Minta beli-beli Yang Aneh-aneh Itu Apalagi yang mahal-mahal Itu Pasti ya Orang bule juga Ya kan Pikirannya Oh ini Cewek ini Matre gitu kan Ini cowok ini Nyebelin kok Mintanya duit-duit gitu Lah Tips aku ya Kalau Sama orang bule Selalu Bilang Sesuatu yang Mendingan yang Baik ya Terus misalnya Kalau kita Buka Conversation ya Apa namanya Ngobrol gitu Mendingnya Diawalin dari Cuaca Atau Muji dulu ya Nama Misalnya kan Bibir kamu Tipis Manis Gitu Ya kan Itu kan Bagus Terus kan Misalnya kan Ada rambutnya Keriting Eh rambut kamu Keriting Bagus sekali Gitu Itu kan Bagus Lebih Kayaknya Memuji Itu jauh Lebih Bagus Terus juga Memuka Apa ya Orang juga Bahagialah Kalau dipuji Terus juga Kalau misalnya Kita dipuji Balik Kita jangan Bilang Ah Masa Ah Aku Begini Gitu Jangan Begitu Kalau di Indonesia Kan Kalau kita Dibilang Eh Kamu Cantik Gitu Terus Nanti Kan Kita Jawabnya Ah Masa Gitu Aku Jelek Gitu Jangan Belang Begitu Kalau Kita Dipuji Sama Orang Kita Harus Bilang Terima Kasih Kalau Sama Orang Bule Berarti Kita Menghargai Gitu Kalau Maksudnya Ya Mereka Bilang Kita Cantik Kita Bilang Terima Kasih Dong Gitu Nah Udah Gitu Tips Aku Biar Bule Tidak Ilfil Pokoknya Jangan Jahat Sambil Binatang Kalau Ada Kucing Atau Anjing Sekalipun Jangan Mendingan Kalau Misalnya Tidak Suka Sama Anjing Jangan Dipegang Itu Tidak Bagus Gitu Jangan Ya Nah Untuk Apa Kalau Menurut Aku Ya Juga Misalnya Cari Perhatian Orang Bule Itu Kan Juga Suka Diperhatikan Sama Kayak Kita Pengen Diperhatiin Kan Orang Bule Juga Suka Diperhatiin Loh Nah Misalnya Kalau Ya Hitung Bikinin Sarapan Bikinin Kopi Kalau Yang Punya Asisten Rumah Tangga Jangan Jangan Suruh Asisten Rumah Tangga Nanti Ketahuan Kalau Kita Tidak Mandiri Karena Orang Bule Itu Suka Kita Orang Mandiri Tidak Suka Suruh Gitu Kan Apalagi Yang Ya Kalau Misalnya Kalau Gak Ada Seseorang Yang Kita Incer Ya Biarin Aja Gak Apa Kita Hidup Sehari Hari Gitu Kita Bisa Suruh Asisten Rumah Tangga Bikin Tapi Kalau Memang Kepengen Ngambil Hati Orang Kita Apa Harus Sendiri Bikinin Kopi Teh Bikinin Sarapan Kau Usah Yang Susah Susah Kayak Bikin Pengke Gitu Kan Gampang Ya Nanti Kayak Aku Kan Gak Bisa Masak Juga Jadi Kalau Masak Ya Asal Asal Gitu Ya Tapi Bukan Ukuran Kok Yang Namanya Perhatian Kita Gak Harus Masak Yang Enak Gitu Gak Harus Yang Penting Kita Berusaha Menyenangkan Hati Orang Gitu Nah Untuk Tips Nya Lagi Kalau Misalnya Ada Orang Kalau Kita Lagi Misalnya Lagi Di Mal Atau Gimana Terus Ada Kita Ada Orang Misalnya Ada Ibu Kerepotan Bawa Belanjaan Kita Bisa Nawarin Kok Kita Bisa Nawarin Bawain Gitu Bu Boleh Saya Bantu Gitu Kayaknya Repot Amat Gitu Gitu Kan Bagus Orang Menilainya Juga Ini Cewek Baik Dan Gitu Kan Terus Juga Kalau Misalnya Kita Lagi Di Bis Atau Di Kretak Gitu Ya Kalau Kita Misalnya Ngeliat Ada Orang Tua Gitu Ya Orang Yang Agak Berumur Atau Orang Hamil Atau Anak Ada Anak Nya Gitu Kita Kan Masih Muda Ya Masih Kuat Gitu Langkah Baiknya Kalau Kita Itu Mempersilahkan Yang Tua Atau Anak Anak Duduk Gitu Nah Terus Kita Berdiri Aja Gitu Kalau Kita Punyi Bangku Ya Jangan Kita Don't Care Kayak Gitu Kalau Don't Care Ya Muka Lo Jauh Gitu Kan Ya Itu Benar Tapi Ya Kalau Bisa Ya Berbuat Baik Itu Yang Dari Simple Simple Gitu Gak Harus Pas Lagi Di Di Rumah Sama Keluarga Kita Kita Membantu Gitu Juga Bagus Dan Insya Allah Kita Kalau Berbuat Baik Temunya Juga Orang Yang Baik Jangan Yang Suka Mentang Mentang Ikut Bule Ya Apa Kepengen Dapet Bule Terusan Yang Apa Deketin Bule Bule Yang Nakal Gitu Ya Gak Apa Si Berteman Bule Nakal Tapi Juga Itu Kayaknya Apa Namanya Gak Ada Gunanya Gitu Loh Ada Juga Nanti Kita Yang Rugi Sendiri Juga Kan Apa Namanya Kalau Bule Nakal Itu Gak Bakal Serius Sama Kita Kalau Yang Serius Itu Biasanya Mereka Juga Baik Sama Kita Keluarga Kita Juga Sama Ya Semua Segala Sesuatu Tentang Kita Mereka Peduli Gitu Kalau Mereka Kepengen Kita Apa Jadi Teman Gitu Atau Jadi Orang Maksudnya Pasangan Gitu Kan Akhir Akhirnya Tapi Gak Langsung Sih Kebiasaan Apa Apa Namanya Orang Bule Itu Kalau Pacaran Itu Memang Langsung Nikah Mereka Juga Pengen Tahu Kamu Seberapa Dalam Seberapa Baiknya Kamu Bukan Seberapa Baik Ya Maksudnya Seberapa Apa Namanya Gimana Sikat Kamu Gitu Kan Kalau Kita Jadi Orang Baik Insya Allah Mereka Itu Juga Tenang Kalau Punya Istri Baik Nah Kayaknya Ya Begitu Aja Ya Kalau Aku Orang Nya Juga Enggak Begitu Apa Namanya Enggak Terlalu Celamit Ya Minta Ini Minta Itu Kayaknya Ya Bukannya Pengu Beli Enggak Kuat Belinya Bukan Ya Tapi Kadang Ya Kalau Kita Celamit Orang Juga Males Misalnya Kamu Sendiri Dimintakan Ya Memangnya Kamu Siapa Gitu Ya Kalau Ditawarin Ya Makasih Gitu Kalau Tawarin Gak Apa Tapi Kalau Minta Jangan Ya Pokoknya Jangan Lupa Apa Jadi Diri Sendiri Ya Jadi Diri Sendiri Itu Penting Jadi Kau Usah Lah Niru Artis Artis Gitu Ada Tuh Yang Berpikiran Eh Kamu Istrinya Orang Bule Emang Kamu Harus Pakai Seksi Terus Gitu Gak Harus Kok Gak Harus Jadi Istri Bule Itu Pakai Seksi Tiap Hal Itu Enggak 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 Itu Terserah Kita Orang Bule Itu Enggak Masalah Ya Sama Pakai Kita Yang Mereka Mau Kita Itu Sebenarnya Ya Menurut aku Ya Kayaknya Mereka Kepengen Punya Istri Yang Baik Yang Sayang Sama Mereka Yang Bisa Hidup Bersama Sampai Tua Gitu Bisa Share Segala Apa Namanya Memori Barang Sampai Tua Gitu Dan Untuk Menikah Kayaknya Kan Butuh Waktu Lama Hidup Dengan Seseorang Yang Sama Itu Untuk Waktu Yang Lama Jadi Mereka Agak Pilih 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 Yang Terbaik Mereka Gak Cuma Milih Cewek Cantik Aku Kasih Tahu Ya Di Dunia Ini Cewek Cantik Itu Banyak Tapi Yang Bisa Menangin Hati Seseorang Itu Gak Banyak Makanya Aku Inget Inget Buat Cewek Cantik Kalau Mereka Sombong Mereka Itu Gak Bakalan Dapetin Yang Mereka Mau Ujung Ujung Paling Akan Kecewa Karena Kalau Sudah Tidak Cantik Lagi Siapa Yang Mau Ya Gak Sih Nah Kan Aku Menjelek Njelekan Ya Maksudnya Kalau Kita Nemu Orang Yang Baik Itu Jauh Lebih Bagus Daripada Menemukan Orang Yang Mau Apa Ya Tentang Fisik Kita Gitu Nah Kalau Orang Yang Baik Misalnya Namanya Kan Sudah Suka Ya Gitu Ya Kalau Orang Yang Baik Itu Sesuatunya Kelihatan Baik Ya Mungkin Karena Hidup Kadang Kita Namanya Hidup Kan Pasti Ada Sesuatu Yang Gak Baik Kan Tapi Kalau Kita Itu Baik Kita Sifat Buruk Juga Akan Kalau Cuma Misalnya Dalam Satu Hari Kita Berbuat Baik Sepuluh Kali Kita Berbuat Jelek Satu Kali Mungkin Kebanyakan Orang Ingat Yang Jelek Itu Tapi Kalau Kita Terus Baik 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 Gitu Kan Otomatis Mungkin Yang Satu Keburukan Itu Akan Tertutupi Nah Pesan Aku Jadi Diri Kalian Sendiri Gak Usah Muluk Muluk Gak Harus Seksi Seksi Kalau Dapetin Orang Bule Bahasa Inggrisnya Jangan Lupa Diblajari Karena Itu Jembatan Aku Tahu Memang Mungkin Ada Yang Komen Kemarin Di Video Tentang Katanya Bahasa Itu Bukan Jaminan Untuk Dapet Istri Bule Untuk Bojo Bule Otomatis Memang Bukan Jaminan Tidak Tapi Itu Jembatan Jembatan Kalau Kita Gak Bisa Ngomong Terus Ngomong Apa Bingung Paling Dalam Hati Doang Aku Naksa Bule Nah Orang Bule Juga Gitu Loh Orang Bule Juga Kepengen Belajar Bahasa Bahasa Kita Tapi Susah Kita Kayaknya Orang Indonesia Lebih Pinter Kalau Masalah Belajar Bahasa Negara Lain Menurut Pengalaman Tapi Kalau Kita Memang Bermimpi Untuk Menjadi Istri Bule Jangan Patah Semangat Harus Berusaha Terus Juga Jadi Orang Baik Selalu Memuji Suka Membantu Terus Mandiri Gak 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 Harus Gak Harus Pinter Masak Loh Atau Apa Kita Semua Bisa Belajar Apalagi Zaman Sekarang Kan Aku Aku Sendiri Terus Terang Aku Gak Bisa Masak Tapi Aku Kalau Masak Bukan Aku Gak Bisa Masak Gak 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 Pinter Gitu Kalau Aku Masak Bisa Tapi Asal Gitu Biasanya Kalau Aku Masak Itu Ngeliatin Video Video Di Youtube Itu Kan Ada Resep Masakan Gitu Nah Aku Masak Dari Situ Aku Juga Masak Sendiri Aku Gak Nyuruh Ini Sisten rumah Tangga Karena Sisten rumah Tangga Kui Disini Cuma Bersih Bersih Aja Gak Masak Masak Jadi Harus Diterima Dengan Ikhlas Kita Memang Resiko Di Luar Negeri Harus Mandiri Juga Jadi Jangan Aleman Kayak Se Gitu Aja Apa Ya Ya Obrolan Aku Hari Ini Buat Yang Pertanyaannya Tadi Udah Aku Jawab Ya Moga Membantu Ya Pokoknya Ya Enggak Semua Bule Itu Nakal Ya Enggak Semua Bule Itu Juga Baik Kita Harus Pinter Pinter Ya Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Lain Tulis Di Komentar Di Bawah Ini Ya Sekian Dulu Saya Mariam Dari Inggris Mahir Ya Nanti Siapa Tahu Nanti Aku Bikin Konten Lagi Ya Video Ini Video Berikutnya Tapi Mungkin Agak Lama Ya Bikin Ini Karena Saya Mau pulang Ke Indonesia Dan Saya Mau Ketemu Sama Keluarga Aku Di Indonesia Mungkin Saya Akan Lebih Sibuk Ya Karena Saya Ingin Menikmati Masa-masa Bersama Keluarga Ya Saya Mariam Dari Inggris Bye Have a Good Day Bye